Intro Saya akan langsung bergabung dengan rekan-rekan kompasional yang telah bergabung ingin mengetahui bagaimana pendapat mereka soal putusan dari pengadilan tinggi DKI Jakarta yang menyatakan dua terdakwa kasus kejahatan seksual di Jakarta International School menyatakan tidak terbukti bersalah, Bu Mersi Ya, terima kasih Hai Mas Ishan, apa kabar? Hai Mas Teman lama, oke Secara naluri, saya sepakat ya dengan pandan arah sumber bahwa sebagai ibu dan juga sebagai pemerhati pendidikan sebetulan saya aktif di homeschooling saya melihat ada kejanggalan ya Kejanggalan apa itu Bu Mersi, menurut pandangan Anda? Artinya gini, mana mungkin sih orang tua mengada-ngada gitu dan ini kan bukan satu anak sebetulnya kan, awalnya ada beberapa anak gitu dan kemudian kasusnya bergulir menjadi yang saya baca terakhir itu adalah tentang uang gitu loh Kok ada orang tua yang kuat-kuat membeberkan ke, apa ya bilanglah, aib anaknya hanya untuk dapat uang gitu Padahal, maka benar mereka adalah orang tua yang berkecukupan gitu Bu Mersi, kalau kemudian yang diadu oleh tim kuasa hukum adalah soal visum yang berbeda Bahkan ini sudah merujuk ada dugaan rekayasa kasus kejahatan seksual ini Pandangan Anda, saya sepakat dengan Mas Ihsan tadi ya bahwa bagaimana mungkin anak kecil itu bisa menjelaskan secara detail Orang dewas saja yang diperkosa, maaf ya Itu aja tidak jarang bisa menjelaskan secara detail gitu Dan itu kejadian itu kan boleh dibilang, kalau menurut saya sih pelecehan ya Jadi mungkin secara fisik, maaf ini alat-alat vital anak-anak itu mungkin tidak luka gitu Tapi banyak hal dia merasa tidak diperlakukan dengan hormat dan dia ngomong ke ibunya gitu dengan bahasa anak-anak Baik, terima kasih pendapatnya Bu Mersi Saya ke Mas Awasi Ibrahim Iya, yang ingin saya tanyakan tadi masalah keadilan progresif yang dikatakan oleh Mas Subargi ya tadi Masalah keadilan progresif seperti apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia Dan yang saya garis bawahi, kenapa tadi masalah hasil visum yang berbeda antara Singapura dan Indonesia Kenapa malah dicondong kepada hasil visum yang ada di Singapura Kan kita punya kukum sendiri di Indonesia kalau menurut saya Silahkan jawab Pak Subargi Ya, bahwa keadilan progresif itu bagaimana hakim mengambil sebuah keputusan Adil menurut rasa keadilan masyarakat Saya kira kalau kemudian mengambil sebuah keputusan Yang jelas-jelas ada anak yang jadikan korban pelecehan Terus kemudian orang yang didakwa, terus dibebaskan Itu kan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat Jadi hakim perlu secara kritis, perlu secara objektif Apakah betul mengambil sebuah keputusan untuk membebaskan para terdara tersebut Dimana sudah ada proses yang panjang Yaitu melalui PM, kejaksaan, dan kepolisian Jadi perlu ada kritikan terhadap keputusan tersebut Kita harus berani mempertanyakan apakah keputusan itu betul-betul sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Terus kemudian yang kedua, berkaitan dengan hasil visum yang berbeda Antara yang ada di Indonesia dan Singapura Ya menurut saya, ini kembali kepada keyakinan hakim Kemerdekaan hakim, mana yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil satu keputusan Kemerdekaan hakim, artinya tidak merdeka mas Yusuf Saya mau lihat Saya mau tanya, kalau tidak boleh ada intervensi dari negara asing Kenapa tidak dilarang saja, kenapa harus dibuat pertimbangan itu Ya, sebetulnya memang hakim mengambil sebuah keputusan itu itu betul-betul merdeka Betul-betul independen, tidak perlu ada intervensi dari manapun Apalagi dari negara lain Kalau kedaulatan hukum itu dihargai Dan itu didasarkan pada keyakinan hakim Berdasarkan alat-alat bukti yang dilangkai-rangkai sesuai kebenaran-kebenaran itu Tapi kita lihat pertimbangan, mengapa majelis hakim di tingkat panding Pengadilan tinggi DKI Jakarta mengambil keputusan bahwa dua tanda kuatnya tidak bersalah Adalah majelis hakim menyatakan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama Yaitu di pengadilan negeri Jakarta Selatan Tidak cermat, tidak matang dalam masalah pembuktian Lagi-lagi pembuktian Jadi gini mbak Saya Sebenarnya, saya mau potong dulu Saya potong dulu Saya potong Anak kecil tidak diperkosa, coba dilecehkan Jadi gini Yang dibilang pemirsa itu benar Kita ratusan ribuan kasus yang kita kawal Anak yang korban Kekasaran seksual Untuk ngajak mereka ke polisi itu susah sekali Masalah aib keluarga Masalah kesiapan mental mereka Teror dari pelaku Ancaman pembunuhan segala macam Sampai di polisi Itu belum selesai perjuang mereka Itu dipiksa, ditanya, segala macam Itu korban lagi Sampai di pengadilan Itu berat lagi Jadi ketika Hakim PT mengatakan Tidak cermat Tidak matang dalam hal pembuktian Saya katakan Saya katakan gini Pernah ingat kita ketika Pemilihan Hakim Agung di DPR Seorang Hakim mengatakan bahwa Korban dan pelaku sama-sama menikmati Masyarakat bangkit semua Menuntuk ke DPR Akhirnya gagal itu Hakim menjadi Hakim Agung Kenapa? Tidak punya perspektif korban Tidak ada perspektif korban Perspektif korban Polisi, jaksa Hakim Harus memahami Kekerasan seksual pada anak Terjadi di tempat Dimana orang lain tidak tahu Di tempat dimana Sudah ada yang lihat Tidak ada bukti bisa dilawa Tidak punya kita katakan Ada pelaku Mana buktinya Maka Mudah-mudahan ke depan Semua pelaku terlepas dari hukum Semuanya Kenapa? Karena kita tidak akan temukan bukti apapun Itu kan yang pertimbangannya Jadi tidak mungkin anak itu Cerita Ini masih saya melakukan Itu bilang kapan? Dimana? Oke Anak tidak bisa ditanya lagi Karena dia tahu Masih melakukan Tapi tidak bisa katakan Dimana tempat Putusan ini dari pengadilan tinggi DKI Jakarta memang belum Masih ada lagi Masih ada dua tahap lagi ya Apa yang nanti akan dilakukan Jadi gini Kemarin kita diskusi dengan teman-teman Jaringan semua Kawan-kawan Komisir KPI Semua jaringan di Saga Sebelum Anak Kita bicara bahwa Kita harus dukung sepenuhnya kejaksaan Untuk melakukan kasasi Teman-teman dari Komunas Perempuan Mengatakan Kalau bisa kita bantu memori kasasinya Sehingga kemudian betul-betul kita Kehawal Kenapa? Ini presiden Ini bencana luar biasa Ini mungkin bencana luar biasa Ketika kemudian Ini tidak diyakinkan bahwa Ini kejadian akan berdampak Kepada jutaan anak korban Kekerasan sesual Kalau kita lepaskan Maka kemudian ke depan Pelaku dimanapun Indonesia Akan melenggang Melenggang mengatakan Saya akan dilakukan Saya akan atur semuanya Dan saya tidak akan pernah kena apapun Di Indonesia ini Memang ada kemungkinan kejaksaan Kejaksaan kasasi? Kejaksaan kasasi Kejaksaan kasasi sudah akan mengatakan Kasasi ke makamah Ada pernyataan menarik Sebenarnya Pak Sofansi dari Kontras Yang menyatakan Baru kaca dari pengadilan Singapura Dari pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang kontradiksi Berbeda putusannya Tapi inginnya Mahkamah Agung Yang melakukan investigasi Agar kalau tidak salah Maka tidak akan dihukum Tapi kalau tidak salah Dihukum Masa berat-beratnya apa Harus dilakukan oleh Mahkamah Agung Apakah harus investigasi Atau transparan dalam hal ini? Ya Mahkamah Agung Dalam mengambil keputusan Sebagai garda terakhir Untuk memberikan keadilan Bagi masyarakat Harus betul-betul cermat Mana yang lebih tepat Menerapkan hukum Apakah pengadilan negeri Atau kemudian Pengadilan tinggi Untuk memperoleh Keputusan yang Seadil-adilnya Saya kira Berbagai upaya Dilakukan oleh Mahkamah Agung Sehingga kemudian Betul-betul Memenuhi Cita-cita hukum itu sendiri Apakah dia perlu Investigasi Komisi Singapura Atau kemudian Cukup mendasarkan Penerapan pasal-pasal Yang ada dalam Indonesia Saya kira Itu kembali Kepada keyakinan Hakim yang ada Di Mahkamah Agung Saya kira sebetulnya Dengan melihat Apa yang terjadi Tidak usah perlu Kemana-mana Saya kira secara Kasat mata Sebetulnya Sudah bisa dinyatakan Bersalah Artinya Dinyatakan bersalah Iya Menurut pasal Karena nyata Betul ada korban Ada anak yang dilecehkan Kemudian ada Anak yang mengadu Ada orang tua Yang merasa Anaknya jadi korban Kok kemudian Tidak ada pelakunya Terus siapa gitu kan Artinya Pengadilan di Singapura Tidak ada hubungannya Dengan Semangat Indonesia Siapa dulu Pelaku yang Menjadi Pengadilan Di Polda Kalau dia tidak punya Salam Mungkin Baik Nanti kita akan Bahas lagi Dalam Kopasena TV Tetap bersama kami Terima kasih